Shalom Bapak Ibu Saudara Dekasih Tuhan Sebelum kita memulai renungan kita hari ini saya mengajak kita semua untuk berdoa mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur hari ini kembali kami datang di hadapanmu kami rindu terus merasakan jamahanmu kami rindu terus merasakan engkau berbicara di dalam setiap kami melalui firmanmu yang bersama-sama akan kami baca ya Tuhan taruh pengilhaman yang baru di dalam diri kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan dan isi hatimu melalui firman Tuhan yang akan kami baca hari ini terima kasih Tuhan kami menyerahkan semuanya di dalam tanganmu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya, Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sering saya menjumpai ada orang-orang yang kerap bersaksi bagaimana perjalanan pelayanan orang tersebut mulai dari nol sampai pelayanannya mengalami pertumbuhan dan mencapai keberhasilan bersaksi itu boleh asal motivasinya bukan untuk membanggakan diri bukan supaya kita dipandang luar biasa oleh orang-orang di sekitar kita kenapa? karena setiap keberhasilan yang kita dapat bukan karena usaha kita sebagai manusia tetapi karena campur tangan Tuhan untuk itu hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk melihat bagaimana sih campur tangan dan peran Tuhan hingga membuat pelayanan kita itu berhasil sebelumnya kita akan membaca Alkitab kita dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-34 perumpamaan tentang biji sesawi katanya lagi dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi tetapi apabila ia ditaburkan ia tumbuh menjadi lebih besar dari segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka tetapi kepada murid-muridnya ia mengurekan segala sesuatu secara tersendiri saya memberikan tema renungan hari ini yaitu semua pertumbuhan itu dari Tuhan dalam nats ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa kerajaan surga itu seperti biji sesawi apa biji sesawi itu? biji sesawi adalah suatu benih yang ukurannya hanya 1 mm saja tetapi ketika sudah ditabur dan biji ini bertumbuh maka biji ini akan menjadi sebuah pohon yang sangat besar dan tingginya mencapai 3 meter lalu apa yang dimaksud biji sesawi dalam nats ini? yang dimaksud biji sesawi dalam nats ini adalah firman Tuhan dan apakah yang dimaksud dengan kerajaan Allah dalam perumpamaan yang kita baca hari ini? kerajaan Allah yang dimaksud bukan suatu tempat melainkan suatu keadaan di mana kebenaran firman Tuhan itu diberitakan sehingga semua hal yang baik bisa bertumbuh dan berkembang di dalamnya nah keadaan ini yang pada akhirnya akan membawa rasa damai membawa sukacita di tempat itu dan kita akan merasakan dampaknya di dalam kehidupan kerohanian kita ketika firman Tuhan itu dibentangkan kita akan terus bertumbuh kalau kita mau menerima firman itu dengan baik mari kita lihat bagaimana campur tangan dan peran Tuhan hingga membuat pelayanan seseorang atau pelayanan kita itu berhasil yang pertama Tuhan yang memberkati dari yang kecil biji sesawi ini dipakai Tuhan Yesus untuk memberikan gambaran mengenai kerajaan Allah sesuatu yang kelihatannya mungkin sangat kecil tetapi memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa bertumbuh dengan baik karena itu kita tidak boleh meremehkan suatu pelayanan sekalipun awalnya tampaknya kecil sama seperti biji sesawi yang dari kecil bisa bertumbuh jadi besar demikian juga dengan pelayanan yang kita kerjakan mari mulai pelayanan itu dengan hal yang kecil mungkin latar belakang pendidikan kita bukan dari sekolah teologi tetapi ketika kita memiliki kemauan untuk melayani saya percaya disitu Tuhan yang akan memampukan kita memberikan bekal untuk kita yang penting kerjakan dulu pelayanan kita mulai dari hal yang kecil misalnya kita mau memberitakan injil dimulai dari diri kita dimulai dari hidup kita bagaimana kita bisa menjadi berkat sehingga apa yang kita terima kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dalam banyak hal itu juga bisa memberkati orang lain dan kita juga bisa menceritakan bagaimana Tuhan itu menolong setiap langkah demi langkah di dalam hidup kita ketika kita memberitakan betapa baiknya Tuhan maka secara tidak langsung kita juga sudah memberitakan firman Tuhan melalui hidup kita firman Tuhan yang sudah kita alami percayalah dari sesuatu yang kecil ini yaitu kesaksian hidup kita ketika Tuhan sudah campur tangan dan memberkati maka saya percaya berkat besar akan kita terima berkat itu tidak hanya berbicara tentang materi bertobatnya orang-orang terdekat kita dari yang jauh dari Tuhan sampai yang sudah menjauh sekali dari Tuhan bahkan tidak mau menerima Tuhan kalau orang ini kembali datang kepada Tuhan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya itu juga suatu berkat yang luar biasa yang membawa sukacita untuk itu mari kita mulai dari hal yang terkecil jadilah orang yang dapat menjadi berkat melalui setiap tingkah laku kita atau sikap hidup kita melalui tutur kata kita berbicara dengan baik yang akan memberkati Tuhan yang akan memberikan hasil Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan atas pelayanan yang kita kerjakan mungkin kita bukan pekerja gereja tetapi kita bisa melayani orang-orang di sekitar kita melayani saudara-saudara kita kita bisa memulainya dengan berdoa untuk mereka ketika mereka sedang dalam pergumulan sekalipun mungkin mereka tidak memberitahu kita tetapi ketika kita tahu apa yang terjadi dengan mereka kita bisa membawanya di dalam doa itu adalah pelayanan yang sangat luar biasa menurut saya sekalipun tidak harus di atas mimbar tetapi dengan hati yang bersukacita dengan kerelaan hati berdoa untuk seseorang itu juga adalah suatu pelayanan yang luar biasa yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan jadi tetaplah rendah hati karena keberhasilan pelayanan itu bukan karena semata usaha manusia tapi di dalamnya ada campur tangan Tuhan untuk menolong setiap orang yang percaya dalam melayani Tuhan yang kedua kita bisa melihat bagaimana campur tangan dan peran Tuhan hingga membuat pelayanan kita berhasil yaitu Tuhan yang memberikan hasil dan pertumbuhan jadi bukan karena kita tetapi Tuhan yang memberikan hasil dan pertumbuhan itu seperti biji sesawi yang ditanam akan mengalami proses pertumbuhan dari Tuhan dari sebuah biji menjadi suatu pohon yang sangat besar demikian juga hal kecil dalam pelayanan yang sudah kita kerjakan misalnya mendoakan hamba-hamba Tuhan yang waktu itu sedang melayani atau berdoa untuk orang-orang di sekitar kita jika semua itu kita kerjakan dan kita serahkan pada Tuhan maka Tuhan yang akan memberikan hasil dan pertumbuhan sehingga orang-orang yang kita doakan mereka akan diberkati mereka akan dikuatkan bahkan mungkin orang-orang yang sedang putus asa mereka akan dipulihkan loh oleh karena kasih karunia Tuhan jadi Tuhan yang akan memberikan hasilnya bukan karena usaha kita sehebat apapun usaha kita dalam melayani ketika Tuhan tidak berkenan dengan pelayanan kita maka semuanya akan sia-sia saya percaya dalam setiap situasi apapun ketika kita bawa pada Tuhan setiap pergumulan pelayanan kita maka Tuhan yang akan menyertainya kita perlu jalani pelayanan ini dengan terus mengandalkan puasa Tuhan kalau sampai saat ini apa yang sudah kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan seolah-olah belum mengalami pertumbuhan atau hasil jangan pernah putus asa tetaplah lakukan bagian kita untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia yang Tuhan sudah berikan untuk kita sekali lagi hanya Tuhan yang bisa memberikan hasil dan pertumbuhan dalam setiap pelayanan kita itu bukan usaha ataupun gagah kita ataupun kepandean kita tetapi semua karena Tuhan jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan bisa kita simpulkan bahwa keberhasilan dalam pelayanan bukan karena kepintaran seseorang untuk membawakan firman Tuhan atau kemampuannya dalam melayani di bidang yang lain tetapi semua karena campur tangan Tuhan yang selalu memberkati setiap pelayanan kita dan Tuhan juga yang terus memberikan pertumbuhan dan hasil dalam setiap pelayanan yang dikerjakan dengan tulus dan dengan segenap hati dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita tidak lagi menjadi orang yang angkuh ataupun yang sombong ketika pelayanan kita berhasil tetapi semakin kita berhasil dalam melayani Tuhan harusnya kita semakin rendah hati karena semuanya itu hanya karena anugerah Tuhan saja yang terjadi atas pelayanan kita mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur untuk hari ini kami tahu Tuhan apapun yang sedang kami kerjakan untuk melayani Engkau Tuhan ketika yang kami kerjakan itu berhasil mengalami pertumbuhan itu bukan karena usaha dan gagah kami itu semua karena pertolonganmu itu semua karena campur tanganmu tanpa campur tangan dan pertolonganmu tidak ada apa-apanya yang kami kerjakan Tuhan untuk itu kami bersyukur untuk hari ini ketika Tuhan izinkan kami Tuhan untuk melayani seseorang untuk berdoa buat seseorang yang meninggalkan Engkau Tuhan atau tidak lagi mau percaya kepadamu kami percaya Tuhan ketika anugerahmu sudah turun atas orang ini maka orang ini akan berbalik dan kembali kepada Engkau mengasihi Engkau lebih dari kasihnya yang mula-mula Tuhan bahkan imannya semakin menggebu-gebu di dalam Engkau terima kasih Tuhan jika saat ini Tuhan dapati di antara kami kami mulai putus asa saat kami mendoakan seseorang untuk bertobat Tuhan kami percaya hari ini Engkau yang menjadi kekuatan bagi kami karena ketika kami menyerahkan semuanya kepada-Mu Tuhan Engkau yang akan menyertai setiap apa yang kami kerjakan terima kasih Tuhan kami menyerahkan hari ini di dalam tangan-Mu kami mau menyambut hari ini dan menjalani hari ini dengan penuh sukacita karena penyertaan-Mu atas hidup kami di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Bye-bye